Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Zona Forex akan memberikan gambaran ya Analisa khususnya di market XAU USD Oke langsung saja Kita lihat disini pergirakan di time frame daily atau D1 Kalau kita lihat Dari trend kecenderungan memang masih kuat turun Tapi beberapa hari kebelakang ini Kecenderungan market atau bayar masih mencoba untuk menekan Nah seperti ini Ini ada kenaikan Naik turun Naik turun Nah di posisi sekarang Kalau kita lihat dan perhatikan disini ya Di candle terakhir saya perbesar ya Dari tiga hari yang lalu ya disini bayar masih mendominasi ya Nah kalau hari kemarin candle terakhir terbentuk disini Posisi bayar dan seller seimbang ya disini seimbang Nah dimana volume bayar pun sudah mulai mengecil Nah volume bayar sudah mulai mengecil Jadi kemungkinan besar Kalau kita lihat dari candle sebelumnya Bayar sudah penekanan volumenya sudah mengecil Kemungkinan besar seller masih mencoba untuk menekan ke bawah ya Seperti itu Tapi perhatikan titik-titik uji terdekat atau level psikologi Ataupun resisten terkuatnya Oke langsung aja kita coba lihat Di time frame yang lebih kecil Untuk kita mengetahui peluangnya Atau titik entry trigger nya di area mana Supaya kita bisa tahu Oke kalau kita lihat pastikan di pergerakan kemarin ya Ini untuk level psikologi terdekatnya Yang pertama kita bisa lihat tes uji terdekatnya di area sini Di area sini 1787 Kemudian Area bawahnya di area sini Ini Tes uji terdekatnya Banyak sekali penelakan ya Dari sini 1777 Oke 1777 Kemudian Kalau kita lihat di area sini Ini juga ada Level psikologi terdekat ya Dari sini Oke 1781 Eh sorry 1781 Ya Mites uji terdekatnya 1781 Ya Kemudian Untuk level psikologi berikutnya itu area sini 1795 Sampai dengan level 1800 Sampai dengan level 1800 Ini sih Kesaran di area 1800 Tes uji terkuatnya di area sini Jadi kalau kita perhatikan Di Timeframe Delhi Tadi ya Itu coba untuk tes uji trendline yang dimana Harus kuat menembus di atas level 1800 Itu Tapi kalau hari ini Penekanan seller sangat kuat Kecenderungannya memang Turun Ya Maka akan coba tes uji Level psikologi terdekatnya adalah 1771 Kemudian Kemudian Sampai area sini 1766 Ini yang terdekatnya Jadi kalau kita Perhatikan disini Kalau kita perhatikan disini Ini ada level 1783 Ya Sorry Maksudnya 1781 Nah Yang paling Yang paling Kita perhatikan disini Adalah Level Terkuatnya ini Ini dikisaran 1787 Sampai Dengan 1777 Karena ini Banyak sekali Penolakan Jadi kalau hari ini Tes ujinya di area sini Tes ujinya di area sini Nah Ini yang harus Berhasil Ditembus dulu Jadi kalau Kekuatan Bayar menekan Di atas 1787 Yang kita lihat kemarin Banyak Penolakan Dari selat di area sini Kalau berhasil Ditembus Maka dia akan Kembali Naik ke level 1795 Sampai dengan Tes uji Level Psikologi Terkuatnya adalah 1800 Atau Level Resisten Nah Tapi kalau Ini hari Jumat Penekanan selat Besar Yaitu Dia akan tes uji 1777 Maka dia akan Menembus ke level 1771 Sampai 1766 Seperti itu Jadi Kalau jika Anda Disini mau Melakukan Transasi Perhatikan aja Dari level 1777 Atau 1787 Kalau level 1787 Gagal Di breakout Out Maka Anda bisa Ambil sel Ketika Terbentuk Beris Engulfing Seperti ini Seperti ini Atau Beris Pimbar Nah Tidak Tidak Kuat Menembus level 1887 Boleh sel di area Sini Bisa 1786 Seperti itu Tapi kalau ini Tembus Di atas 1787 Pergerakannya Ya Maka Transasi buy Di atas 1787 Bisa di level 1789 Atau 88 Dengan target Level 1795 Atau 1800 Seperti itu Begitu juga Dengan Kalau Mau ambil sel Bisa di bawah 1777 Nah Di area Di bawah 1777 Bisa 1774 Atau 1775 Nah Tunggu dia Berhasil Penembusan Pada Level ini 1777 Tapi Terjadi Kalau terjadi Penolakan pada Bayer Maka Harga akan Kembali Ke Atas 1787 Diingat Itu Aja Kalau Hari ini Dia berhasil Menembus 1777 Berarti Pergerakan Akan Menekan Kebawah Targetnya Adalah 1771 1766 Gitu Kalau 66 Ini Berhasil Ditembus Pun Dia Akan Kembali Ke Level Sini Nah Ini Tertik Terdekat Nah Disini 1763 Sampai Dengan Level 1760 Nah Ini Titik Yang Paling Penting Khususnya Saya Ulangi Lagi Level 1777 Sampai Dengan 1787 Itu Itu Kalau Sebelum Menembus Dari Level Psikologi Terguat Dua Ini Kalau Saran Saya Jangan Transaksi Dulu Karena Pergerakan Masih Bergerak Area 1787 Sampai 1787 Masih Bergerak Di Area Sini Oke Itu Aja Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Buat Teman Trader Semua Semoga Hari Ini Kalian Bisa Profit Konsisten Ya Itu Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh